Hai selamat pagi anak-anak Hai pada pagi hari ini hari Rabu 29 Juli kalian bertemu dengan saya ya masih ingat ya nama saya untuk minggu kemarin diterangkan oleh Ibu Susi Nah untuk materi berikutnya tentang gerak dan gaya itu akan saya terangkan melalui kesempatan ini Nah untuk gerak gerak dan gaya itu diberikan pada kelas 8 semester 1 untuk tahun pelajaran 2021 khususnya kelas 8 E 8 F 8 G itu saya yang mengampu tetapi kelas 8 A sampai 8 D itu Ibu Susi nah masih ingat ya Pak Hardomo Baik anak-anak mari kita mulai untuk fokus pada pelajaran IPA kali ini gerak terlebih dahulu kita ketahui macam gerak yang ada di pelajaran IPA itu dibedakan menjadi tiga yaitu gerak lurus yang kedua gerak melingkar dan yang ketiga adalah gerak melengkung sering juga disebut dengan gerak parabola nah pengetahuan dari gerak lurus gerak lurus ialah gerakan suatu benda yang lintasannya lurus jadi berjalannya itu lurus ke satu arah seperti garis lurus nah beberapa contoh gerak yang lintasannya lurus adalah satu lomba lari 100 meter kita tahu ya lomba lari 100 meter itu lintasannya lurus tidak bila-bila kecuali kalau maraton atau seribu meter lari seribu meter itu lintasannya melingkari stadion yang kedua contoh yang lain adalah pesawat yang mau take off yang mau mengudara itu pesawatnya berjalan lurus untuk memenuhi kecepatan tertentu sehingga dia bisa naik itu lintasan lurus kita lihat ini gambar mana pelari yang sedang bersiap-siap nah dia berlari kita lihat gambar yang kedua disitu setiap pelari memiliki lintasan sendiri-sendiri lintasan 1, 2, 3, 4 itu kalau 100 meter itu adalah jalan yang lurus begitu saya ulang gerak lurus ialah gerakan suatu benda yang melintasannya lurus berikutnya yang nomor 2 adalah gerak melingkar apa itu gerak melingkar gerak melingkar ialah gerakan suatu benda yang melintasannya melingkar lintasannya jadi jadi tempat geraknya benda itu berputar nah ya contoh adalah gerak jarum jam nah kita lihat gambar ini detik yang berwarna merah ini jarum merah ini terus berputar bergerak arah melingkar tetap disitu melingkar berputar contoh yang kedua adalah gerak roda roda sepeda anak-anak yang sedang suka-sukanya bersepeda nah itu rodanya itu terputar maka gerakan roda itu disebut gerakan melingkar kemudian yang ketiga adalah gerak parabola atau gerak melengkung yaitu gerakan suatu benda yang melintasannya melengkung melengkung bahasa asingnya parabola nah ini lihat anak-anak ini adalah contoh gerakan parabola bola basket yang dilempar ke keranjang itu dilempar ke atas setelah sampai pada titik atasnya dia akan kembali ke bawah dengan arah melengkung nah inilah yang dimaksudkan dengan parabola tuh atau kita lempar bola kasti kita lempar ke atas pada titik maksimalnya dia ditarik gravitasi dia akan turun nah gerakan seperti ini juga disebut gerak melengkung gitu contoh yang lain adalah gerak lembing yang dilempar pada lomba atletik lempar lembing itu lembingnya atau bambu yang ujungnya ada logangnya runcing dilempar maka dia akan menancap ke tanah nah gerakan lembing itu adalah gerakan melengkung juga bisa juga contoh yang lain gerak bola saat dilakukan tendangan pojok nah ingat christian ronaldo atau messi itu kalau menendang sepak pojok dari pojokan itu kadang-kadang bisa masuk ke gawang nah itu karena ada gerakan yang melengkung atau parabola baiklah anak-anak mari kita lanjutkan sekarang pengertian bergerak definisi benda bergerak benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan jarak terhadap titik atuan tertentu saya ulangi yang terpenting disini adalah benda mengalami perubahan jarak terhadap titik atuan tertentu atau istilahnya berpindah benda itu berpindah nah ini bola A bola E dikatakan bergerak karena penpindah dari titik A menuju titik B nah antara A dan titik A dan titik B itu ada jaraknya ini dikatakan bergerak ya saya ulangi benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan jarak terhadap titik atuan tertentu nah pengertian antara jarak tempuh dengan jarak pindah jarak tempuh adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak dari titik awal hingga titik akhir atau saat diam kita lihat apabila benda bergerak dari A menuju B kemudian membelok menuju C maka dikatakan jarak yang ditempuh adalah jarak A B ditambah jarak BC 80 ditambah 60 140 meter nah ini jarak tempuh jarak tempuh kemudian pengertian jarak pindah berbeda jarak pindah adalah jarak yang pindah benda yang dihitung dari titik awal benda bergerak dengan titik akhir benda diam kita lihat peragaan ini ada lintasan AB BC dan CD apabila benda bergerak dari A menuju B menuju C dan berakhir di D maka jarak pindahnya adalah 80 jadi bukan A tambah B tambah C tambah D bukan tetapi dihitung dari jarak terakhir terhadap jarak awal jadi hanya AD ini namanya jarak pindah jadi jarak pindahnya hanya 80 meter bukan 50 tambah 80 tambah 50 180 bukan ya supaya dibedakan jarak pindah dan jarak tempoh jarak tempohnya pada gambar ini adalah 180 tetapi jarak pindahnya adalah 80 20 dimengerti ya anak-anak baik kita lanjutkan pengertian kecepatan benda ketika benda bergerak itu pasti menempuh jarak dan memerlukan waktu ketika bergerak nah perbandingan antara jarak tempoh dengan waktu tempoh itu dinamakan kecepatan saya ulang kecepatan adalah jarak tempoh dibagi dengan waktu tempoh memperoleh rumus V sama dengan S dibagi T dimana V itu melambangkan kecepatan benda dengan satuan meter persekon sedangkan S itu melambangkan jarak yang ditempuh dengan satuan meter dan waktu dilambangkan dengan T dengan satuan sekon saya ulang rumusnya V sama dengan S dibagi T kecepatan anak-anak ini saya berikan satu contoh soal akbar naik sepeda menempuh jarak 5 km membutuhkan waktu 20 menit berapakah kecepatan akbar dalam bersepeda nah ini bentuk kalimat soal ya nah seperti waktu kelas 7 setiap persoalan hitungan maka harus pakai cara penyelesaian diketawi jarak 5 km ini ada jarak maka kita tuliskan S sama dengan 5 km ingat jarak itu satuan S I nya adalah 5 meter S I nya meter maka kita ubah dari kilometer ke dalam meter menghasilkan 5 meter lanjut disini ada waktu 20 menit waktu time kita tulis T 20 menit kita ubah satuannya ke dalam detik atau sekon 20 kali 60 jadi 100 saya ulang 1200 sekon ditanya kecepatan nah untuk kecepatan kita tulis V jawab sesuai rumus kita tulis dulu V sama dengan S dibagi T selanjutnya S kita ganti angka 5000 meter dibagi T nya 1200 maka jawabannya 4 16 M dibagi S tetap kita tulis M per S sebagai satuan kecepatan contoh soal 2 anak-anak berapakah jarak yang ditempuh oleh Amir ketika bersepeda selama 15 menit perjalanan dengan kecepatan 25 meter per sekon nah ini kalimat soal penyelesaiannya kita ubah pakai di ketawi nah itu timenya 15 kali 60 sekon 900 sekon di ketawi ada lagi ini perjalanan dengan kecepatan kita tulis V 25 meter per sekon kemudian ditanya jarak jarak kita tulis S jawab selalu kita tulis rumusnya dari V sama dengan S dibagi T itu kita ubah untuk rumus S itu V kali T V nya 25 meter per sekon tali 900 ton jawabannya adalah 22 500 meter kita jadikan kilometer menjadi 22,5 kilometer kita lanjut anak-anak nanti kalau padungo terlalu tepat dalam menerangkan bisa kamu pelankan sendiri atau di di kembalikan kembalikan begitu perlahan-lahan dicermati setiap keterangan yang terakhir anak-anak percepatan dan perlambatan definisinya adalah percepatan atau perlambatan ialah penambahan atau pengurangan kecepatan setiap satuan waktu rumus rumusnya adalah A kecil sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T nah keterangannya adalah demikian A A ini adalah lambang percepatan atau perlambatan satuannya adalah meter per sekon bangka dua A percepatan atau perlambatan kemudian VT V itu kecepatan T itu time jadi kecepatan yang melalui waktu disebut juga kecepatan akhir V0 V0 V itu kecepatan 0 itu ya awal bilangan jadi disebut kecepatan awal sebelum benda bergerak itu kecepatan awal sedangkan T adalah waktu terjadinya perubahan kecepatan antara kecepatan awal dengan kecepatan akhir ini keterangan dari rumus percepatan A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T baik untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut perlu diketahui terlebih dahulu untuk benda dalam keadaan diam atau berhenti itu berarti kecepatan benda itu adalah 0 meter per sekon ya benda diam 0 meter per sekon baik ini kalimat soal saat mendekati lampu lalu lintas mobil mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon melakukan pengereman hingga mobil berhenti ya ini karena lampu merah ya saat pengereman dalam dalam waktu 5 sekon 5 detik berapakah perlambatan yang terjadi nah ini mengalami perlambatannya dari cepat sampai berhenti itu dilakukan pengereman nilai perlambatannya adalah seperti berikut kita amati diketahui venul kecepatan awal ini karena mula-mula bergerak maka venulnya bukan nil tetapi 20 meter per sekon sedangkan menjadi berhenti berarti VT nya kecepatan akhirnya itu nil pengereman dilakukan dalam waktu 5 detik T 5S 5 sekon ditanyakan A perlambatannya berapa jawab kita tulis dulu rumusnya VT kurangi V0 dibagi T VT nya 0 dikurangi 20 meter per sekon dibagi 5 sekon ini yang dalam kurung ini selesaikan dulu 0 dikurangi 20 jawabannya min 20 minus 20 dibagi 5 sekon jawabannya adalah minus 4 meter per sekon anak-anak nilai A ketemunya min tanda min pada min 4 meter per sekon menunjukkan bahwa peristiwanya adalah perlambatan itu min perlambatan nanti kalau percepatan maka ini tidak ada min dalam hitungan ditemukan nilai A adalah positif contoh kalau mau sampai finish gitu kemarin 8 green break itu sampai mau finish percepatannya dipercepat paling tinggi ya itu nanti nilai percepatannya positif selanjutnya anak-anak kita masukin gaya ini cukup banyak ya materinya ya ini terakhir gaya gaya ialah suatu tarikan atau dorongan nah mudah sekali definisinya ya cuma tiga kata suatu tarikan atau dorongan empat kata suatu tarikan atau dorongan ini kita lihat orang berbaju hijau ini mendorong meja artinya memberikan gaya mendorong sedangkan yang baju merah ini menarik ke belakang nah maka baju merah ini juga dikatakan memberi gaya jadi gaya bisa berupa dorongan pun bisa berupa tarikan kita lihat gambar yang kedua ini nah orang yang berambut putih kuning ini mendorong sedangkan yang berambut hitam ini menarik keduanya saling memberikan gaya ya saya ulang gaya ialah suatu tarikan atau dorongan lanjut apabila suatu benda menerima gaya maka benda itu akan mengalami beberapa kejadian atau pengaruh gaya terhadap benda itu ada lima hal satu gaya bisa menimbulkan benda diam menjadi bergerak atau menggerakkan benda yang diam nah contoh kamu mendorong meja nah mejanya dari diam bisa bergerak yang kedua gaya membuat benda yang bergerak menjadi diam nah ini kebalikannya yang pertama benda diam jadi bergerak yang kedua benda bergerak bisa menjadi diam yang ketiga gaya bisa mengubah kecepatan gerak benda kecepatannya bisa berubah kalau kita mendorong benda yang bergerak bisa benda itu menjadi makin cepat tapi kalau kita menahan benda yang bergerak maka benda itu menjadi berubah kecepatannya menjadi lambat yang keempat bisa mengubah arah gerak benda kita bayangkan bola yang ditendang dari pojok cepat bola itu ya ditendang kemudian diterima kepala heading arah bola itu berubah arah menuju ke gawang mengubah arah gerak dan yang terakhir gaya mengakibatkan berubah bentuk nah contoh itu botol aqua yang kosong maaf botol air minum plastik itu kamu genggam kamu remat itu bentuknya sudah berubah perupuk yang utuh kamu pukul bentuknya berubah baik kan anak sekali lagi gaya bisa mengakibatkan lima hal benda diam jadi bergerak benda bergerak jadi diam benda bergerak kecepatannya berubah benda bergerak berubah arah dan mengubah baik anak-anak sekarang macam gaya yang pertama anak bermain ketabel ini adalah gaya pegas dimana karet yang ditarik ini cenderung kembali ke posisi semula ini namanya gaya pegas kemudian penggaris mika yang kita gosokkan di kepala kita di rambut maka penggaris itu akan bisa menarik kertas kecil-kecil ini namanya gaya listrik kemudian orang yang naik parasut lepas terbang meloncat dari pesawat terbang itu sambil membuka parasutnya orang ini menuju ke tanah karena ada gaya betul gaya gravitasi ada pula mainan anak-anak ini bisa menarik paku kecil-kecil ini adalah magnet maka dinamakan gaya magnet kemudian ini gaya gesek dimana antara alfari dengan lantai itu ada gesekan ini gaya otot karena dengan tangan dengan otot memberikan gaya pada meja sehingga meja bergerak ini macam-macam gaya kemudian kalau gaya-gaya itu dipedakan sebenarnya ada dua jenis gaya yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh ya saya ulang dari berbagai macam gaya itu dibedakan menjadi dua yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh gaya sentuh ialah gaya yang terjadi antara dua benda yang saling bersentuhan nah kita lihat ini tangan mendorong meja tangan menarik meja ini ada sentuhan antara tangan dengan meja ini namanya gaya sentuh contoh lain ini tarik tambah baju hijau menarik ke kiri baju merah menarik ke kanan masing-masing memberikan gaya pada tarik atau tambah sehingga ada sentuhan antara tangan dengan tambang itu ini gaya sentuh yang terakhir contohnya ini juga bersentuhan gaya sentuh sedangkan gaya tak sentuh ialah gaya yang terjadi antara dua benda yang saling saling tidak bersentuhan saling tidak bersentuhan contohnya gaya gravitasi gaya manit dan gaya listrik ini gaya gravitasi anak-anak buah yang jatuh dari pokon ini pasti ke bawah jatuhnya karena di pusat bumi itu ada gaya yang disebut gaya gravitasi ini gaya manit ini manitnya gaya-gayanya itu disimbulkan dengan garis-garis ini gaya manit demikian juga bumi menimbulkan gaya manit contoh gaya manit yang lain selanjutnya anak-anak karena ini sudah minggu ketiga saya akan berikan tugas lagi pada kamu dilihat pada postingan tugas saya saya minta dikerjakan ditulis di buku dipoto dan di upload pakai akunnya sendiri-sendiri ya jangan akun yang berbeda sehingga menimbulkan kebingungan bapak ibu guru ini siapa di daftar nilai tidak ada begitu ya jangan ditunda pekerjaan kalau kamu menunda maka nanti kamu akan kesulitan sendiri karena tugas setiap hari selalu ada demikian pembelajaran hari ini kalau ada yang kurang saya minta maaf dan setian terima kasih salam sejahtera palaskan jaya selamat 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 menikmati